halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya di ruang doktor teman-teman sekalian terutama para youtuber pemula ya masih banyak yang lagi mencari subscriber ya karena punya target 1000 subscriber ya Nah dari ruang doktor ya punya tips ya punya trik tersendiri ya untuk mendapatkan 1000 subscriber pertama ya pertama ya saya ini termasuk ini ya yang cara-cara untuk mendapatkan subscriber itu cara-cara halal ya tidak seperti cara-cara haram ya yang di internet atau dimana ya begitu kebetulan ya saya akan satu sisi sebagai seorang dosen ya kemudian satu sisi juga kadang-kala apa namanya sering diundang untuk ceramah begitu Nah di saat itulah ya untuk mendapatkan subscriber 1000 itu ya 1000 subscriber itu ya saya biasanya ngajak mahasiswa ya bukan memaksa ya gitu jadi mahasiswa saya kirimin ya begitu apa namanya link-link YouTube silahkan dan mohon bantuan izin ya teman-teman untuk minta subscribe ya dan komen yang sering kita lihatlah di WAWA grupnya begitu itu ya percara-caranya itu macara-cara konvensional ya cara-cara yang sering dilakukan oleh para youtuber pertama eh saya juga kadangkala kalau ngajari ya begitu saya juga menekankan kepada teman-teman ketika terutama mahasiswa ya saya ngajar di S1 S2 di S3 ya eh seringkali menginformasikan mohon bantuannya untuk like dan subscribe serta bila perlu untuk share video begitu YouTube saya nah disitulah terus bertambah ya subscriber subscriber saya meskipun perlu diakui ya begitu bahwa eh diantara apa yang kita sampaikan ya baik terhadap mahasiswa ada saja yang eh kadangkala iya ngomongnya iya di subscribe pak tapi ketika saya cek juga belum belum ini ya belum bisa belum subscribe dan seterusnya nah eh itu mah sering ya saya ke mahasiswa ke grup-grup dosen ya saya share begitu tapi lagi-lagi ya tidak semua orang ya termasuk di grup dosen sendiri yang mereka merespon ya dengan baik secara langsung ataupun nanti untuk subscribe channel ruang dokter ya begitu nah paling juga dari 100 orang dosen ya begitu itu paling yang subscribe ya bisa dihitung lah begitu bisa 20 bisa 30 yang lainnya mah boleh saja nonton ya tapi tidak subscribe apalagi misalnya kalau dosen-dosennya adalah dosen senior begitu ya dosen senior nah itu ya jadi penambahan subscriber ala ruang dokter ya jadi mengirimkan begitu juga satu sisi saya sebagai seorang penceramah ya atau apa namanya pendakwah ya pendakwah awal juga saya kadangkala di YouTube YouTube saya ya apa namanya saya di pengajian-pengajian saya saya sampaikan Bapak Ibu saya itu sedang eh apa namanya mengejar YouTube ya yang seribu subscriber mohon bantu hanya saya serius begitu ya dengan tanpa izin tanpa izin ya bukan tanpa izin tapi saya sambil berhari ya sambil iseng-iseng dan itu Alhamdulillah ya kalau saya lihat di algoritma YouTube itu tambah bertambah ya begitu tambah bertambah nah kadangkala saya juga live streaming di pengajian-pengajian saya ya begitu ketika setelah selesai pengajian ya gitu ada teman-teman yang kemudian nge-share link YouTube bahas live streamingnya itu dikirim kemudian ada yang subscribe ada yang nonton disitu banyak lah Alhamdulillah ya begitu nah kemudian cara lain juga ya yang saya tempuh ya gitu saya juga kan sebagai orang biasa selain sebagai dosen sebagai pendakwah saya juga orang biasa yang seringkali jajan seringkali beli makanan ya di pinggir jalan nah saya itu tipsnya begini ya kalau di jalan raya ya saya lapar katakanlah ada tukang somai ya dan itu langganan saya karena somainya enak ya saya tidak segan-segan untuk memposting beliau ya jualannya begitu mengendorse ya begitu meskipun tanpa dibayar tapi saya anggap ini sebagai sesuatu apa namanya ya sebagai sesuatu yang layak untuk dipublish untuk diangkat di YouTube begitu ya dan saya sampaikan Pak mohon izin saya mengambil video dan videonya akan saya upload di YouTube nanti mohon di subscribe ya gitu atau kalau bila perlu di share ke yang lain saya minta nomernya kemudian dikasih ketika saya edit videonya kemudian saya kirimlah linknya dari situlah kemudian ada yang nonton ada yang subscribe bertambah subscribe-nya ya begitu sebenarnya sih saya belum seberapa banyak ya YouTube saya yang subscribe ya gitu cuman tips-tips ini ya saya kira ampuh begitu tips-tips ini saya juga kadang-kala memang ada yang saya mau endorse ya tapi ya itu mahannya ini ajalah iseng-iseng saja ya begitu bapak izin saya punya makanan ini tolong di endorse ada begitu 12 orang nah begitu ya nah tanpa dibayar tanpa tidak apa-apa ya begitu tidak apa-apa tapi saya dikasih makan tapi dikasih kuehnya begitu untuk endorse nya Alhamdulillah ya gitu kemudian tips lainnya ya begitu ya itu ya selain di pinggir jalan saya mengendorse makan-makanan tanpa gratis ya saya juga kadang-kala apa namanya memberi ini ya pengamen atau pengamennya atau pengamen yang bagus ya pengamen yang bagus saya juga sering apa namanya kalau bagus suaranya kemudian aneh ya saya subscribe terakhir itu ya terakhir ada musisi jalanan ya musisi jalanan yang ada di daerah majelengka gitu saya habis pulang dari cerbon kemudian saya pikir ini bagus nih ya untuk saya upload ke YouTube ini begitu ya upload ke YouTube ini dan ternyata benar ya musisi jalanan yang saya upload videonya itu itu paling banyak ditonton dalam sejarah video YouTube saya ya gitu luar biasa padahal hanya musisi jalanan yang memang uniknya itu disana apa namanya ada apa namanya pemakaian alat musiknya itu ada macam-macam ya ada yang terbuat dari apa namanya bambu atau ini ya angklung begitu kemudian ada yang terbuat dari apa namanya drum bekas macam-macam lah begitu itu bagus sekali ya bisa lihat di channel saya ya YouTube saya di musisi jalanan disitu ya ada judul musisi jalanan nah disitulah Alhamdulillah ya gitu banyak ya mahasiswa mahasiswa saya juga banyak ya di S1 S2 S3 hampir semuanya saya bukan saya tanda saya paksa ya begitu saya minta bantuannya untuk subscribe dan Alhamdulillah bertembah berkembang dan Alhamdulillah sekarang sudah banyak ya tinggal sekarang jam tayang saja itu tip-tipnya ya jadi kalau ada hal-hal yang menarik ya jangan lupa untuk di upload begitu ya upload karena boleh jadi itu YouTube nanti akan memberikan rekomendasi agar video kita banyak ditontonnya meskipun videonya adalah gado-gado ruang dokter itu sebenarnya adalah kajian lingkupnya adalah tentang pendidikan tapi bukannya pendidikan tentang hiburan tentang lainnya yang kira-kira bisa memberikan hiburan orang lain motivasi orang lain dan seterusnya itu tips dari saya yang pertama ya nanti selanjutnya tips bagaimana cara apa namanya mengejar 4000 jam tayang ya nanti di video yang kedua teman-teman yang belum subscribe mohon bantuannya untuk subscribe video saya ya tonton sampai habis terima kasih mudah-mudahan teman juga sukses selalu menjadi youtuber assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati